Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Beatri Bunga, bunga, bunga Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dari Jerman Dan apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik semua Jadi sekarang saya memang ada di tempat kerja saya Jadi kalau nanti ada klien jangan lupa saya pause Saya skip Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai part yang pertama Waktu saya lagi menjelaskan 20% enak tinggal di hidup atau hidup di Jerman Sekarang saya ingin menjelaskan yang ada satu pertanyaan Dimana saya mengatakan memang di Jerman itu kita di Kita dibayar kalau kita ke dokter ya oleh pemerintah Jadi pemerintah memberikan subsidi untuk kita Kalau kita pergi ke dokter Tetapi itu ada persyaratannya Kalau kita juga ke dokter itu dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan kartu asuransi Yang kita punya Cuma disini yang saya ingin jelaskan adalah Kalaupun kita pergi ke dokter Kita di cover oleh pihak asuransi yang kita punya Tetap saja kita harus bayar Bayar apa saja kah itu Jadi saya ingin menjelaskan Memang contohnya kayak saya pergi ke dokter gigi Ini contoh saya pergi ke dokter gigi Saya punya asuransi itu adalah Asuransi contohnya seperti ini ya Seperti ini Ini adalah HKK Namanya adalah Krankenkasse Jadi di Jerman itu ada banyak sekali Kalau kita bekerja Kita itu di cover oleh tempat kerja kita Nah saya memang karena menikah dengan suami saya Saya waktu sebelum punya usaha Saya di cover oleh suami saya Jadi di cover lah Jadi jadi satu asuransi ya Pasti kalian di Indonesia juga tahu Kalau papah kerja atau suami kerja Atau istri kerja di satu perusahaan Perusahaan itu kan pastinya Meng cover Memberikan kita asuransi Entah satu keluarga atau cuma kita sendiri Nah karena memang suami saya kerja Waktu saya sebelum punya usaha Memang suatu keluarga di covernya Dengan menggunakan asuransi dari HKK ini Ada banyak Ada AOK Ada apa Kita bisa pilih Kita mau masuknya kemana Ini adalah asuransi pemerintah Jadi Ini saya mau kasih tahu Ada hal-hal yang perlu kalian tahu Bahwa kita juga harus bayar Kalau kita pergi ke dokter Apa saja itu Contohnya Waktu saya hamil Itu saya tidak perlu bayar apapun Jadi waktu saya hamil Dari trimester pertama Semuanya sampai melahirkan Saya tidak perlu bayar Karena itu di cover Pada saat Saya Pergi ke dokter gigi Nah Itu beda Pengalaman saya Setahun sekali Itu kalau di Jerman Kita di cover untuk Pembersihan Ya Pembersihan rango Nah Contohnya Setahun sekali Itu kalau pembersihan Setiap dokter gigi itu beda-beda Memberi harga Kemudian Kemudian Setiap kota Mereka Tinggalnya dokter gigi itu Dimana Mereka sudah Punya pengalaman Berapa lama Itu semua tergantung Dari si pihak dokter giginya Memberikan harga Berapa tarif Saya Punya dokter gigi Pribadi Saya itu setiap tahun Sekali Saya itu selalu Pembersihan gigi Ya Nah Pembersihan gigi Itu Saya di cover oleh Si Kartu ini Ya Jadi saya tidak perlu bayar Dan itu setahun sekali Saya kalau pembersihan gigi Harganya itu 69 euro Itu cuma untuk Pembersihan gigi saja Ya Dibersihkan Nah Tetapi Yang Perlu kalian tahu Pada saat saya Gigi saya bolong Hahaha Nah Gigi saya bolong Itu saya Kebetulan memang Saya gak bawa Datanya ya Pembayaran Itu waktu saya bolong Ya Saya ada bolong Dua tempat Begitu Itu saya Berikan juga Kartu HKK saya Kerangkan kasih ini Kartu asuransi pemerintah Ini kartu asuransi dari negara Saya kasih Saya dikasih Harga bonnya Ya Dikasih harga Seperti ini ya Dokumennya Itu total jumlahnya Untuk Menutup Menutup lobang Dari gigi Saya Itu harganya 150 euro Nah Pada saat Mendapat saya Saya pada saat Saya mendapatkan Pada saat Saya mendapatkan Dokumen Pembayaran Itu tertuliskan Si kartu Dari pemerintah Dari negara ini Mereka Mereka Meng covernya Itu adalah 90 euro Sisanya Berarti 150 euro Dikurang 90 euro Berapa Matematika saya Agak error Saya coba Cek dulu ya Teman-teman Jadi setelah Jadi setelah saya Total-total Dari 150 euro 90 euro Itu di cover oleh Si kartu ini Sisanya itu adalah 60 euro Harus saya bayar Berarti Kita harus Meng cover Sendiri Kita harus Membayar Sendiri Nah Klien-klien saya Juga Cerita Seperti itu Itu Mereka juga Harus bayar Nah Untuk kalian Supaya kalian Tidak perlu Bayar Total Dari 150 euro Tidak bayar Total Jadi ini Bayar Mereka yang Membayar Si asuransi negara Bayar Sisanya juga Kalian gak perlu Bayar Caranya bagaimana Ikutin terus ya Nanti saya kasih Tahu Banyak pengalaman Dari saya Supaya Kalian-kalian Yang tinggal di Jerman Bisa tahu Memprepare Kehidupan di Jerman Itu seperti apa Kemudian Contohnya Kayak misalnya Gigi kita ini Copot satu Kita mau ganti Itu harganya Mahal Nah Apa yang harus kita Lakukan Supaya kita Nol Tidak perlu Membayar Kita gak bisa Bergantung dari Si kartu negara ini Karena kalau kita Bayar Sisanya Itu juga Uang Nah bagaimana Caranya supaya Kita tidak Membayar Segala-galanya Apapun itu Gitu ya Jadi sebenarnya Apa Mengenai kesehatan itu Kalau untuk di Jerman Lebih berbeda Lebih parah Maksudnya Dibandingkan di Indonesia Jadi kalau kita pakai Asuransi pribadi Kita di cover Semuanya Nah kalau di Jerman Kalau kita Mengetahui Secara keseluruhan Itu kita Kita akan Tahu Oh ternyata Yang ini gak di cover Oh yang ini gak di cover Oh ini di cover Oh ini gak di cover Oh kita harus Bayar sisanya Nah apa yang perlu kita lakukan Ikuti selanjutnya Di episode berikutnya Jangan lupa Subscribe Like Dan comment Jadi ini adalah Satu Pengalaman dari saya Ya Untuk kalian semua Supaya kalian tahu Bahwa kalau kalian Ingin tinggal di Jerman Kalian bisa langsung Berpikir Oh harus begini Atau mungkin Kalau kalian Bukan siswa Atau siswa yang menikah Oh harus begini Kalian punya anak disini Oh harus begini Jadi supaya itu pengalaman Jadi saling berbagi ya Jadi kalau kalian Ada yang punya pengalaman Juga bisa sharing Sama kita-kita semua Supaya Orang-orang Indonesia Yang punya impian Ingin tinggal di Jerman Atau di Belanda Atau apa Bisa tahu Ini pengalaman yang berharga Oke Sambil disini dulu Jangan lupa bersyukur Selalu tersenyum Dan Sampai jumpa lagi Di keluarga Bitri Selanjutnya Dadah Mwah Mwah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi